Halo, kembali lagi bersama Jalan Tikus. Kali ini kita akan melakukan unboxing salah satu smartphone teranyar dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Di bagian depan kotak, kamu bisa lihat berapa sih kapasitas memori internal dari smartphone ini. Sedangkan di bagian samping kotak, kamu bisa lihat warnanya. Kali ini kita punya yang warna Gold Platinum. Di bagian belakang, terdapat informasi spesifikasi dari Samsung Galaxy S6 Edge Plus ini, seperti prosesor, RAM, kamera, dan sebagainya. Oke, sekarang kita buka kotaknya. Kita potong pelan-pelan di samping kirinya, potong labelnya, satu label lagi, dan tadaaaah! Inilah Samsung Galaxy S6 Edge Plus-nya. Inilah Samsung Galaxy S6 Edge Plus dengan layar Super AMOLED. Kemudian, pada bagian sisi inilah, fitur paling penting pada Samsung Galaxy S6 Edge Plus sekaligus menjadi pembeda dengan smartphone lainnya, yaitu fitur Edge. Kamu bisa lihat di sini, di bagian sisi inilah, terlihat agak melengkung. Di bagian depan, terdapat kamera 5MP, kemudian di bagian belakangnya terdapat kamera belakang dengan resolusi 16MP dan LED light. Ini adalah bagian bezel dari Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Pada bagian kiri, kamu bisa melihat tombol power, yang bisa kamu gunakan untuk menyalakan handphone. Kemudian, pada bagian bawah, kamu bisa melihat ada speaker, port micro USB, dan port audio 3.5mm. Kemudian, pada bagian samping, terdapat tombol volume. Dan di bagian atas, terdapat slot untuk kartu SIM. Kemudian, sekarang kita lihat kelengkapannya. Pertama, terdapat buku manual. Buku manual ini penting, cuma biasanya sih kamu nggak baca. Kemudian, ada stiker email. Kemudian, ada kunci. Kunci ini untuk membuka slot kartu SIM yang terdapat di bagian atas. Sekarang, kita buka bagian dalamnya. Terdapat charger. Ini dia bantok chargernya. Kemudian, ini kabel datanya, kabel USB. Kemudian, ada headset. Headset ini menggunakan earplug bentuk baru. Kemudian, kamu juga mendapatkan cadangan earplug apabila terlalu besar atau rusak. Ini dia welcome screen dari Galaxy S6 Edge Plus. Kamu bisa lihat, muncul logo Samsung. Selain itu, kamu juga diwajibkan untuk melakukan pengaturan sistem keamanan terbaru yang sedang populer saat ini, yaitu fingerprint atau sensor sidik jari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa.